Energi bersih yang tadi disampaikan, kini tentu ada hubungannya dengan krisis iklim. Dunia tidak hanya dibayangi pandemi COVID-19 saat ini, Saudara. Jangan lupakan soal krisis iklim yang pelan-pelan menggerogoti kondisi dunia. Nah, penggunaan energi bersih terus digaungkan. Banyak negara yang mulai membuat kebijakan dan penggunaan anggarannya ke arah yang lebih hijau. Bagaimana dengan Indonesia? Sehijau apa anggaran pemerintah? Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapak Penas, Suarso Mono Arfa pagi ini. Pak Suarso, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, Pak ini kemarin diumumkan bahwa Bapak Penas punya tujuh prioritas nasional rencana kerja pemerintah untuk 2022. Salah satunya ada ketahanan bencana dan juga perubahan iklim. Ini dimasukkan anggarannya 7,4 triliun. Besar, Pak, anggarannya untuk apa saja akan digunakan? Iya, sebenarnya kecil itu ya. Dengan situasi iklim yang ini, perubahan iklim yang luar biasa. Kita tahu bahwa Indonesia ini archipelago country, negara kepulauan. Dan sangat berpotensi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Seperti banjir, kekeringan ya. Dan ancaman ini juga bisa dihadapi di 1.800 km garis pantai kita. Dan kita tahu dengan 5,8 juta km persegi wilayah perayaan di Indonesia. Dengan situasi perubahan iklim ini berbahaya bagi nelayan dengan kapasitas motornya yang di bawah 10 GT. Dan karena itu kita merespon dengan program misalnya pengurangan, nanggulangan beban, pencemaran. Agar caring capacity, daya angkut, daya dukung satu habitat, satu wilayah itu bisa terangkat. Kemudian kita lakukan penguatan sistem ketahanan bencana, peringatan dini terhadap multi ancaman bencana. Baik itu yang bersifat sudden onset disaster, yang bersifat seketika, ataupun yang bersifat perlahan, slow onset disaster, misalnya seperti tanah longsor, dan perusahaan lingkungan, dan perusahaan batuan iklim lainnya. Dan kita juga membuat skenario bagaimana capaian kita terhadap penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca pada masa pemulihan aktivitas sosio ekonomi yang akan datang. Dan tentu ada fokus penurunan emisi ini di sektor lahan, industri, dan energi. Memang yang kita inisiasi adalah low carbon development Indonesia, dan yang berketahanan iklim, sehingga bisa membawa Indonesia menuju transformasi ekonomi hijau. Dan kalau ini kita biarkan, pada tahun 2020-2024 saja, itu potensi kerugian ekonomi sekitar 241 triliun. Oke. Tentu tidak mau kerugiannya sampai situ kan Pak. Tapi tadi Pak Suharto sebut dana 7 triliun itu sebenarnya kecil dibandingkan dengan kondisinya, dan tadi program-program yang sudah disebutkan. Mbak Penas sudah menghitung Pak, sebenarnya anggaran yang dibutuhkan ini ada berapa besar anggarannya? Ya, kita tidak dalam tentu, kan kita melihat berdasarkan kapasitas kemampuan fiskal. Dan pemerintah tentu sebagai enabler saja memberikan simulang, dan kemudian kita harapkan masyarakat. Dan kita juga bisa melalui peraturan-peraturan yang sedemikian rupa bisa mengurangi ancaman bahaya atas perubahan iklim ini. Jadi tidak semuanya kita bisa selesaikan dengan program-program yang sifatnya itu fisik, dan kemudian membutuhkan anggaran. Saya kira tidak hanya gitu, tetapi ada juga yang sifatnya adalah kebijakan-kebijakan. Contoh misalnya kan, Pantai Utara kita itu, Pulau Jawa itu rata-rata terjadi penurunan sekitar 7 cm per tahun. Dan itu apa yang harus dilakukan untuk kota-kota di Pantai Utara Jawa. Dan juga terjadi penurunan permukaan tanah di kota-kota yang padat penduduk, misalnya kayak Bandung dan seterusnya. Nanti saya kira itu membutuhkan kebijakan. Oke, ada evaluasi Pak Kak, nantinya rencananya untuk tentunya tidak hanya sebatas program, untuk bisa apa yang diproyeksikan orang-orang ada penurunan tanah itu tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Ya, memang kalau Mbak Penas sendiri telah menyiapkan beberapa sekumpulan kebijakan dalam penyusunan program kegiatan ketahanan iklim ini, kita siapkan daftar lokasi dan aksi ketahanan iklim, apa yang harus dilakukan di sana, kemudian lembaga-lembaga yang responsif untuk pertahanan iklim, kemudian perang dari non-pemerintah, non-lembaga pemerintah, lalu sumber-sumber pendanaan dan mekanismenya seperti apa, kemudian kita lakukan pemantauan, evaluasi, dan laporan untuk hal ini. Jadi, sebenarnya kita sudah siapkan itu dan ini terbuka kepada publik yang bisa mengakses laporan-laporan tersebut. Oke, apakah ada rencana juga ingin mengajak seperti pihak swasta begitu Pak, apalagi tertemu untuk program-program membutuhkan anggaran besar? Oh ya, ya tentu, tentu. Kita justru mendorong, mengajak pihak swasta dalam hal ini. Dan aksi-aksi individu korporasi juga sudah banyak yang melakukan itu dengan tingkat, ini bergantung pada tingkat kesadaran setiap korporasi tersebut. Jadi kalau ada yang memang merasa, wah ini mengancam mereka ke depan, mereka kemudian melakukan sesuatu di sana untuk mengurangi ancaman itu di sekitarnya. Jadi, sebenarnya yang paling penting di dalam perubahan iklim ini adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Bahwa perubahan iklim adalah nyata, kelihatan, muncul jelas perubahan iklim ini. Dan seluruh dunia merasakan itu sebagaimana pandemi hari ini. Dan karena itu sosialisasi, pemahaman atas perubahan iklim ini penting bagi masyarakat. Karena ini akan punya dampak terhadap sosial ekonomi dari semua sisi-sisi kehidupan sehari-hari. Oke, berarti baru bersifat sosialisasi ya Pak, belum ada sifatnya adalah kebijakan yang wajib misalnya bagi pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta mengarah kepada energi hijau atau pembangunan hijau, itu belum ada kebijakan yang mewajibkan berarti apa? Oh, ada, ada. Itu bersifatnya insentif ya, masih sifatnya insentif. Dan kita tahu ya, misalnya di soal listrik saja, kita lebih bauran-bauran energi yang environmental friendly itu kan sudah menjadi isu yang sangat lama di kita, tetapi sumber-sumber energi yang terbarukan secara persentik memang masih rendah. Tetapi kan kemudian kita mendorong mereka yang masih menggunakan batu bara itu bisa mengkonversinya lebih baik lagi sehingga tidak mencemari udara. Dan itu jawabannya adalah teknologi, penguasaan teknologi. Itu penting, itu kita juga memberikan insentif seperti ini. Oke, jadi sifatnya adalah insentif untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi tadi Pak Suarso bilang bahwa ancaman krisis iklim ini nyata, kelihatan. Tadi sudah ada penurunan tanah di beberapa daerah, bahkan ada proyeksi bahwa Jakarta ini akan tenggelam di 2030, kerugiannya bisa mencapai 68 miliar dolar besar Pak. Respon Bapak Nas seperti apa? Ya, catatan Rami memang seperti saya sampaikan tadi, penurunan tanah lebih dari 7 cm per tahun itu terjadi memang di Jakarta bagian barat, cara, timur, kemudian ada Semarang juga mengalami itu. Daerah Pekalongan, Bekasi Timur, sampai di Kerawang, kemudian Bandung Selatan, gitu ya. Mengalami penurunan tanah itu lebih dari 7 cm per tahun. Tetapi juga seperti saya sampaikan di awal tadi, daerah-daerah seperti Tangerang, Kongkor, itu kan langganan untuk Tanah Longsor, Garut, Cilacap, Subang, pantai Pondok di Bali, Kabupaten Kendal yang saya sampaikannya, Demak, Langsa, Indra Giri Hilir, Kota Palembang, Pontianak, Mahakam Ulu, Palangkaraya, Gorontalo, Papua Selatan, gitu. Kalau dilihat rata-rata nasional, kira-kira 4 cm per tahun penurunannya ini. Jadi penting sekali, sekali lagi kita untuk mengamati, mengikuti peningkatan tingginya muka laut. Yang terjadi sehingga 1 cm setiap tahun. Dan ini untuk daerah pesisir pantai itu ancaman krok itu cukup tinggi. Jadi tinggi muka laut ini saya kira yang akan semakin parah ketika terjadi kerentahan di pesisir di lokasi-lokasi tersebut. Dan lebih dari 18.000 km panjang pantai di Indonesia itu memiliki tingkat kerentahan pesisir tinggi hingga sangat tinggi. Dan kalau kita melihat dari analisa indeks kerentahan pesisir, ini sungguh sesuatu yang perlu kita cermati. Sehingga tentunya dengan kenaikan tinggi muka laut dan kerentahan pesisir yang tinggi itu akan mengganggu aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Apalagi kalau masyarakat setempat itu meresponnya itu dengan memperparahnya, dengan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Misalnya terjadi genangan air akibat di bulu terjadi partir. Jadi memang sekali lagi perubahan iklim itu sesuatu yang nyata. Maka bagaimana kita mulai bakau-bakau kita itu di permukaan di pesisir di pantai itu sudah memang is must untuk ditanam kembali, di replanting dan ini untuk mengurangi dan dengan teknologi saya kira itu sudah apa namanya, sudah sesuatu yang dimakumi ya secara saintifik. Tapi belum ada program khusus ya Pak, berarti untuk bisa mencegah atau setidaknya mengurangi dampak proyeksi tersebut? Ya begini, ini kadang-kadang orang bisa melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda. Ketika misalnya mau dibikin great wall, giant wall gitu kan. Giant wall kemudian ternyata mengganggu, kadang-kadang ini mengancam, melayan, mengancam dan seterusnya. Nah padahal di satu sisi itu untuk menjaga supaya tidak terjadi peningkatan TML tadi itu, tingginya muka laut. Dan juga karena kita ingat air tanah ya, misalnya kayak di Jakarta atau di kota-kota besar kan luar biasa. Jadi di satu sisi mau dilakukan itu, mau di ini, tapi kan kemudian responnya berbeda. Nah itu teknologinya. Memang kita harus itu untuk menyelamatkan supaya tidak terjadi apa namanya, inklusi air laut, abrasi dan seterusnya. Ini yang kita cegah gitu. Itu contoh, tapi di satu sisi itu sebuah pilihan gitu. Tentu harapannya adalah? Saya tahu di tokohnya ada seorang tokoh gitu yang mengajurkan. Harus Pak Harsol itu dari Jakarta sampai di sepanjang pantai utara Pulau Jawa itu diperlukan giant ball itu. Saya bilang, ya saya setuju Pak, tapi kan juga orang bisa lihat dan sudah pandang yang berbeda. Tentu harapannya adalah sebuah kebijakan yang ini bisa panjang dan sustain ya Pak. Apalagi ada proyeksi yang tentu mengkhawatirkan masyarakat Indonesia kalau memang proyeksi tenggelam itu benar-benar terjadi di 2030. Terima kasih banyak. Pak Suarso sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini, Menteri Perencanaan Bangunan Nasional Kepala Bapak Nasuwarso Mono Arfa. Sehat selalu, Pak Suarso. Terima kasih.